Halo, jumpa lagi bersama saya, Tira dari Masta. Di video kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan Oncall Plus dan juga Oncall EZ2. Nah, di sini saya sudah ada dua tipe dari alat cek gula darah dari merek Oncall. Nah, untuk dari Oncall itu ada beberapa tipe, contohnya ada Oncall Pro, kemudian ada Oncall Express, ada Oncall Extra, lalu juga ada Oncall Hure. Nah, yang paling banyak digunakan adalah ada tiga tipe, yaitu ada Oncall Plus, kemudian ada Oncall EZ2, dan satunya lagi ada Oncall Ready. Nah, di sini saya akan membandingkan antara Oncall Plus dan juga Oncall EZ2. Nah, untuk merek Oncall ini, dari berbagai macam alat cek gula darah, dia termasuk merek dengan kualitas yang menengah. Karena ada beberapa merek yang ada di bawahnya, dan ada juga merek yang ada di atasnya. Nah, contohnya ada Acucek, kemudian ada Freestyle, nah dia ini termasuk merek dengan kualitas yang menengah. Jadi, untuk teman-teman yang menginginkan alat cek gula darah dengan kualitas dan harga menengah, nah ini sangat cocok sekali digunakan untuk cek sehari-hari di rumah. Untuk kedua tipe ini, cara penggunanya sangat mudah sekali, namun kekurangannya di dalam boxnya ini, ini hanya terdapat alatnya saja. Jadi, kalau biasanya ada beberapa merk yang satu paket, tetapi untuk Oncall ini, dia hanya berisikan alatnya saja. Jadi, teman-teman kalau ingin menggunakan, teman-teman harus membeli lanset, kemudian ada pen lanset, dan stripnya secara terpisah. Jadi, tidak bisa langsung digunakan. Lalu, dari merek Oncall sendiri, untuk kedua tipe ini, Oncall Plus dan juga Oncall EC2 ini, kedua tipe ini termasuk tipe dengan kualitas yang bagus, karena ada tipe lagi di bawah mereka, yaitu Oncall Ready. Nah, lalu bagaimana perbedaan dari kedua tipe ini, langsung saja kita bahas. Nah, langsung saja kita bahas mengenai perbedaan dari kedua alat ini. Untuk yang pertama, kita buka dulu perbedaan dari bentuknya. Mulai dari Oncall Plus. Jadi, untuk di dalam alatnya ini sudah dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan, kemudian ada garansi. Untuk garansinya sendiri, ini memiliki waktu 5 tahun. Seperti ini. Ini untuk yang Oncall Plus. Nah, jadi di dalamnya seperti ini. Kemudian kita buka yang Oncall SZ2. Untuk pengemasahannya, menurut saya lebih simple yang Oncall Plus. Jadi, dia ada tasnya. Jadi, kalau mau dibawa kemana-mana dari kedua tipe ini, lebih simple yang Oncall Plus. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian di dalam kemasannya juga ada buku petunjuk penggunaan dengan garansi 5 tahun juga. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat reviewnya secara jelas, teman-teman bisa langsung mengeklik link yang ada di pojok video. Oke, yang pertama perbedaan dari bentuk alatnya. Ini untuk Onecall SZ2. Seperti ini. Kemudian untuk yang Onecall Plus. Seperti ini. Jadi, perbedaannya seperti ini. Nah, seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, bahwa menurut saya kekurangan dari alat ini adalah di dalam boxnya itu dia tidak paket. Jadi, kalau pengguna mau menggunakan, dia harus membeli lanset, kemudian jarum, dan stripnya secara terpisah. Beda dengan beberapa tipe lain, beda dengan beberapa merk lain yang satu paket itu sudah ada strip lanset pen yang bisa langsung digunakan. Kemudian yang pertama, persamaan dari kedua alat ini terlebih dahulu. Nah, persamaannya, alat ini sama-sama dilengkapi dengan memori. Kemudian untuk waktu penggunaannya, kedua alat ini sama-sama memerlukan waktu sekitar 10 detik untuk memunculkan hasilnya secara otomatis. Nah, kemudian selanjutnya, kedua tipe ini sama-sama menggunakan sampel darah kapiler. Jadi, yang digunakan itu adalah sampel darah yang ada di jari kita. Lalu, yang kedua perbedaannya, yang pertama yang sangat jelas sekali adalah perbedaan dari bentuk alatnya. Seperti ini. Nah, lalu yang kedua, dari segi memorinya. Tadi, persamaannya, alat ini sama-sama memiliki memori. Nah, perbedaannya, untuk yang on call plus, dia itu bisa menampung memori lebih dari 300 kali pemakaian. Sedangkan untuk yang on call EZ2 ini, dia hanya mampu menampung memori pemakaian sekitar 100 kali pemakaian. Jadi, lebih banyak yang on call plus. Nah, perbedaannya, untuk on call EZ2 ini, dia tidak dilengkapi dengan pengaturan waktu. Jadi, hanya dilengkapi dengan memori saja, yaitu 100 kali pemakaian. Tapi, kita tidak bisa mengatur waktunya. Jadi, semacam hanya menyimpan hasilnya saja tanpa menyimpan waktu dari penggunaannya. Beda dengan on call plus, dia bisa menyimpan hasil lebih dari 300 kali pemakaian beserta dengan waktu penggunaannya. Lalu, dari kualitasnya pun sama. Kemudian, untuk bahan dari alatnya pun sama. Jadi, kurang lebih itu perbedaannya. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kedua alat ini, ini hampir sama. Atau bisa kita artikan hanya beda bentuk dan memorinya saja. Bahkan, untuk kedua tipe ini, on call plus dan juga on call EZ, ini memakai strip yang sama, yaitu tipe on call plus, seperti ini. Nah, alat mana yang direkomendasikan? Itu terserah untuk pengguna, karena bedanya hanya sedikit sekali. Tetapi, karena dilihat dari segi harganya ini, hanya selisih sedikit, lebih baik memilih yang on call plus. Karena dia dilengkapi dengan memori dan waktu penggunaannya. Nah, jadi demikian video-review dari Kami Masta. Apabila teman-teman menyukai video dari Kami Masta, jangan lupa like video Kami Masta. Dan juga subscribe channel Kami Masta. Dan apabila teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa langsung menghubungi via WA yang sudah ada di deskripsi. Sekian video dari kami, semoga berdoa. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax стра